Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai ketemu lagi dengan channel saya channel Deddy Sudiaran gimana kabarnya teman-teman semua Hai mudah-mudahan pada saat semua ya Hai saya akan cerita misteri ya tentang pengalaman saya sendiri Hai tuh kejadiannya tuh ya dulu lah ya waktu masih muda kemarin saya udah cerita tentang curi tengkorak Hai sekarang saya akan cerita pengalaman pribadi tentang pocong ya Hai pocong atau begat lima ya bukan kuntilanak ini pocong-pocong bukan bentuknya kan kayak yang habis meninggal itu di kaya lemper ya diikat lima itu begat lima kalau di Jawa Baratul jangan buat lima kita mulai ya mulai ceritanya kejadiannya tuh dulu waktu saya masih di SMA ya waktu itu biasa temen-temen tuh suka main kalau malam minggu di pos ronda pinggir jalan tuh kadang-kadang sampai jam 12 atau jam 1 malam waktu itu belum ada listrik ya masih pakai batu petromak atau lobot sempur di rumah tuh ya jadi malam itu rutin ya temen-temen tuh gitu disana kira-kira 5 orang sampai 10 orang main di pos ronda nah waktu itu jadi ya suasana malam tuh ya lagi remang-remang bulannya tuh enggak begitu enggak begitu terang gitu kan terpas waktu itu mau pulang ya udah pada pulang jam setengah 12 udah pada pulang tinggal teman dua orang satu orang satu arah itu kan mau pulangnya tuh nah yang di tengah jalan ya satu orang mampir ke rumahnya ya mau pulang udah nyampe saya masih jauh diajak tidur sama temen yang udah nyampe duluan ke rumahnya kami menolak yang berdua tuh udah mau pulang aja lah gitu kan nggak terus itu udah deket ini gitu kan nah saya berjalan gitu kan dengan temen yang satu lagi namanya Yana Syuryana ya sekarang itu di Tangerang masih ada temen saya itu di Tangerang kalau nggak salah itu sekarang jadi pengawas di sekolah ya di Departemen Agama informasinya tuh ya kita dulu ceritanya ya tentang temen ini jadi buku cerita bukan bohong-bohongan benar-benar saya terjadi itu ya saya berjalan sambil ngobrol itu karena jalan tuh kan tapi bercanda berduaan tuh kan angin semelirir itu kan waktu itu malam-malam ada angin kecilsir itu kan udah dingin lah ya udah jam 12 lebih itu nah terus itu sambil ngobrol cerita-cerita telah macam itu kan nah pas waktu itu ya mau ngobrol kecilsir itu kan misalkan ada jembatannya ya sasak kalau nggak salah itu kan jalan di situ kan sebelum menemui itu kan udah beda perasaan saya tuh kan soalnya daerah itu termasuk angker ya di situ itu ada kuburan ya kuburan kampung lah bukan kuburan banyak itu apa kuburan keluarga itu kan kuburan keluarga salah tuh ya ada yang udah tua udah lama ada yang masih tahunan lah di situ itu kebiasaan orang kampung tuh kalau keluarga dekat masih ada tanah kosong dan diizinkan oleh lingkungan itu disana di kuburnya tuh jadi daerah itu termasuk ya angker juga ya ke kiri itu ya lewat kuburan itu ya dan ada sekolah MI itu ada musjid kalau malam kan sepi itu kan kalau udah malam tuh ke kanan juga itu ada pon bambu bumbu bitung itu kan itu jadi semua bingung mau lewat mana jalan ke sini juga itu rada angker mau lewat ke kanan juga takut juga disitu juga ada penampakan kan juga itu kan Nah saya terpaksa ya lewat yang yang lewat kuburan itu ya karena teman saya tuh rumahnya dekat masjid ya belakang madrosa sana terakhir aja deh gitu kan mulai jalan sana itu kan nanti situ kalau takut pulang udah tidur rumah saya ya gimana aja lah itu kan terus itu kamu perasaan udah rada beda itu kan perasaan perasaan tuh aduh gimana itu kan tanpelan itu kan jalan tuh karena ya suasana malam itu waktu itu bulannya remang-remang itu kan enggak begitu terang itu kan tuh apas lagi jalan karya gitu ngomong itu kan nah waktu melintasi selokan itu ya Nah itu disitu ada pohon kelapa itu kan ada pohon duku nah pas saya ngelirik ya naik noleh ya ke kiri tek waduh kaki camita ampun saya kaget sekali itu kan kok ada yang nyender di pohon kelapa itu kan berhatiin gitu ih itu bukut lima itu kok langsung usaha nggak menetap lagi itu kan langsung ke depan lagi tapi enggak lari itu kan takutnya kalau lari itu kan saya tuh gimana ya takut ditinggalin sama temen saya itu ya nah papan pula-pula nggak lihat aja kan mudah-mudahan teman saya nggak lihat mudah-mudahan teman saya nggak lihat itu kan kalau udah saya takut ketinggalan itu kan mbak lari saya waktu itu ya masuk rada apa badan rada gede lah itu kan teman saya juga lari yang bagus-bagus larinya cepet gitu kan saya takut ketinggalan ya kalau saya lari duluan nah pelan-pelan itu kan mudah-mudahan teman saya nggak lihat mudah-mudahan saya nggak lihat udah di Malacau kok barungan itu kan larinya langsung lari barungan itu kan aduhnya kok ada apa teman saya ikut lari juga itu kan nggak dikomano gitu kan langkah kelima lari gitu ke berdua yuk lari nggak ada yang ngajak gitu kan pas udah ada-ada jauh aduh-aduh iya katanya saya juga lihat itu nggak ngomong ya takutnya situ lari gitu kan kalau ngomong saya takut-takut ketinggalan katanya jadi sepikiran sepikiran gitu kan jadi kalau lari di luar takut ketinggalan gitu kan saya baru kali itu ya pertama kali itu lihat kayak gitu namanya namanya pocong itu kan nyanyi di pohon kelapa itu kan bener-bener gitu kan sama apa kesorot sama sinar bulan yang remang-remang tuh putih gitu kan nyanyi dikelu di pohon kelapa itu kan Aduh dan itu sampai bapak malam itu berapa malam minggu tuh nggak mau keluar tuh kan nggak ah takut ketemu lagi kayak gitu gitu kan nah jadi betul-betul pengalaman itu sampai sekarang terikat nggak bakal kelupain gitu kan namanya pocong tuh ya kayak gitu bukan hanya digambar kayak macam apa eh di bayang-bayang gitu kan di film kayak gitu gitu ya dulu kan belum ada HP belum ada apa-apa itu kan karanya ya di film bisbar lah itu kan belum jurik itu kan dulu tuh jadi dibanding-bandingkan dengan yang sekarang tuh ya pocong memang ada yang lebih kayak gitu ya begat lima ya begat lima namanya kalau di daerah Sunda itu ya jadi pengalaman itu betul-betul membekas sampai sekarang itu kan teman saya juga mungkin masih ingat ya cerita kayak itu mudah-mudahan nanti lihat video ini cerita saya ini mungkin dia sengeng-sengeng ketawa-ketawa ya karena kejadiannya ya berdua itu mengalaminya ya waktu kejadian melihat pocong itu atau begat lima nah itu ya kisah saya itu kan walaupun cuma sebentar ya lihat pocongnya karena ketakutan tapi lumayan deg-degan ya lumayan deg-degan baru tahu bahwa pocong tuh seperti itu ya mudah-mudahan nih cerita ini itu kan bisa apa menghibur ya komentar segala macam silahkan tanggapannya masing-masing silahkan ya kalau yang berkenan dengan cerita ini silahkan subscribe komentar ya yang sopan dan like supaya channel ini makin berkembang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati